Terima kasih Atas dedikasi dalam membantu pemerintah Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anak Indonesia Agar tercapai cita-cita anak sehat Anak sejahtera Tujuan kita bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Bangsa yang kuat adalah bangsa yang anak-anaknya sehat Sejahtera dan cerdas Kita semua perlu bergotong royong Untuk melahirkan generasi penerus Yang tangguh secara jasmani Dan rohani Khususnya untuk pembelajaran tata muka terbatas Yang akan segera kita lakukan Sangat dibutuhkan partisipasi semua pihak Dari sektor pendidikan kesehatan Untuk memastikan anak-anak kita belajar Dalam situasi yang aman dan nyaman Selama ini Ikatan Dokter Anak Indonesia Telah memberikan kontribusi yang sangat besar Dalam mendukung anak Indonesia Menggapai mimpi dan cita-citanya Selamat ulang tahun untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang ke-67 tahun Semoga terus bersemangat menciptakan inovasi-inovasi Di bidang kesehatan Ada gunanya tercipta Generasi telajar Pancasila Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa Perlu mendapat perhatian serius Agar terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas Saya Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara Mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia ID AI ke-67 Anak sehat Anak sejahtera Tujuan kita bersama Mendidik anak-anak kita Untuk kemajuan suatu bangsa Negara Yang sama-sama kita cintai Wabila itu Fikmalidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 Kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia ID AI telah berkontribusi yang amat besar Di dalam menjaga kesehatan anak Meningkatkan kesehatan anak Mengembangkan ilmu tentang kesehatan anak Dan memastikan bahwa Para anggotanya Berkembang terus pemahamannya Dan tentu kesejahteraannya Tahun ini Mengusung tema Anak sehat Anak sejahtera Tujuan kita bersama Sebuah pesan yang amat penting Semoga ID AI Akan terus memberikan kontribusi besar Dalam menjamin Tumbuhnya Generasi berkualitas Bagi masa depan Indonesia Atas nama pribadi Dan atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saya mengucapkan terima kasih Atas kontribusi luar biasa Dari para dokter anak Salam hangat dari Balai Kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastu Om swastu Namu buddhaya Salam kebajikan Saya Kepala BKKBN Republik Indonesia Mengucapkan selamat Hari ulang tahun yang ke-67 Untuk IDAI Dengan tema Anak sehat Anak sejahtera Tujuan kita bersama Saya merasa Saya merasa sangat Tertarik dengan tema ini Dan BKBN siap Untuk bekerjasama Dalam rangka penurunan stunting Untuk generasi yang unggul Menuju Indonesia maju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Anak merupakan tunas bangsa Yang wajib kita lindungi Secara optimal Karena merekalah yang akan menjadi Penerus cita-cita Para pendiri bangsa Indonesia Oleh karena itu Kami juga memberikan Apresiasi Kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang telah melakukan Berbagai upaya Untuk mewujudkan Anak Indonesia yang sehat Dalam momentum Hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia Yang ke-67 Kami menyampaikan Selamat dan sukses Semoga Ikatan Dokter Anak Indonesia Terus terdepan Menjadi pelopor Mewujudkan anak Indonesia Yang sehat Unggul Dan ceria Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Unifah Roshidi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Mengucapkan selamat ulang tahun ke-67 Ikatan Dokter Anak Indonesia Selama dua tahun terakhir ini Pengurus Besar PGRI Pekerjasama sangat intensif Dengan kawan-kawan IDAI Khususnya Dalam menghadapi berbagai persoalan Tentang perlindungan dan keselamatan anak dan guru Pada masa pandemi Melalui risetnya Melalui analisis yang tajam Maka rekomendasi-rekomendasi IDAI Menjadi catatan penting Bagi keselamatan, keamanan Dan keberlangsungan proses belajar mengajar di era pandemi Selamat ulang tahun IDAI Anak sehat, anak sejahtera Tujuan kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Daeng Muhammad Fakir Atas nama pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-67 Kepada seluruh sejawat dokter spesialis anak Yang tergabung di dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia Dan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas pengabdian dan dedikasi Dalam membangun generasi emas Untuk menghasilkan SDM yang tangguh bagi Indonesia Sekali lagi selamat dan jayalah IDAI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 Ikatan Dokter Anak Indonesia Semoga Ikatan Dokter Anak Indonesia Menjadi organisasi profesi yang kuat, modern Dan tetap konsisten dalam meningkatkan Kesejahteraan dan kesehatan anak Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Dr. Isman Kirdaus Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskular Indonesia Mengucapkan selamat hari ulang tahun Untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia Semoga Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI makin berjaya dan berkiprah Bermanfaat bagi masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya, Dr. Sali Amanasution, Spesialis Penyakit Dalam Atas nama pribadi dan atas nama PAPDI Mengucapkan selamat ulang tahun Kepada IDAI Yang ke-67 Pada tanggal 14 Juni 2021 Saya ucapkan selamat Untuk Ketua Umum IDAI Abang saya Profesor Dokter Dr. Aman Bakti Pulungan Spesialis Anak Konsultan Dan seluruh jajaran Dari IDAI Baik di Pengurus Pusat Maupun di Cabang Dan seluruh sejawat IDAI Di seluruh Indonesia Semoga sinergi dan kebersamaan IDAI, PAPDI Dan sejawat-sejawat dari OP lain Bersama-sama kita mewujudkan Masyarakat Indonesia yang sehat Mulai dari bayi, anak Sampai usia dewasa Dan lanjut usia Sekali lagi Selamat ulang tahun IDAI ke-67 Salam hangat selalu dari PAPDI Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Prof Syafri Ketua Umum Pengurus Pusat Perlindungan Dokter Anastesiologi Dan Terapi Intensif Indonesia Mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia ke-67 Dengan mengusung tema Anak Sehat Anak Sejahtera Tujuan kita bersama Harapan kami tentunya IDAI senantiasa Menjadi pengawal Generasi emas Bangsa Indonesia Selamat IDAI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 I would like to congratulate the Indonesian Paediatric Society on your 67th anniversary commemoration on June 14, 2021, with the theme, Healthy Children, Prosperous Children, Our Goals. Congratulations on your immense success over the last 67 years and wishing you more success and achievement in the future. Thank you. Greetings from Singapore. I am Dr. Alvin Chang, President of the Singapore Paediatric Society. I would like to congratulate Professor Aman Pulungan and Dr. Hikari Sejati and your team to be able to organize this 67th anniversary of the Indonesian Paediatric Society. I wish you a successful and a fruitful meeting to improve the well-being of the children in Indonesia. Thank you. Magandang araw. Good day to all of our colleagues from the Indonesian Paediatric Society. I bring with me the warmest felicitations of the Philippine Paediatric Society on the occasion of your 67th anniversary. It's been said that there are a lot of similarities between our countries. We are both archipelagos, we have the same looks, and our words are alike. Our pediatric societies even have similar views and common goals. Your anniversary team, Healthy Children, Prosperous Children, Our Goals is what we aspire for as well. In farewell, let me say, masayang pagbati, congratulations, and mas maraming kapangyarihan sa inyo. More power to you. Salam, Indonesia. This is Professor Dr. Manzul Hussain, President of the Bangladesh Paediatric Association. I want to extend my heartfelt greetings and best wishes for the 67th anniversary commemoration of Indonesian Paediatric Society. On behalf of BPA and Bangladesh, I wish you all the best in coming days. It's my privilege and honor to be with you, even if it is virtually, and I send my regards to all of you from distance, from Ankara, Turkey. And thanks, the Indonesian Paediatric Society, for inviting me to this marvelous ceremony. As you know, IPA is trying to reach more than one and a half billion children all over the world with one and a half million pediatricians from 150 countries with 174 pediatric societies. And IPA is working so hard for our futures, for our children's well-being and health and fulfilling its mission, every child, every age, everywhere. I would like to congratulate Indonesian Paediatric Society, which is one of our most active members for its 67th anniversary. And thanks, my brother, Amman Plunggan, and General Secretary, Hikari Jakhti, and best wishes. And I hope it will be very successful meeting. Good luck.